Buka, kemudian banyak bakatnya, skillnya berkaitan dengan grafik recording Tadi yang bikin summary tapi bentuknya grafis, kemudian jauh R juga jauh A Jadi multi talent bapaknya ini, jadi ini suatu anugerah kita Dapat tamu yang tidak disangka-sangka, karena untuk mendatangkan Tidak ada sisa, itu promil singkat Bu Diom, sembari kita menunggu peserta yang lain Ya, kita sambil ini aja diskusi, jadi mohon jangan semua yang saya sampaikan ini Terus dipikirkan seolah-olah harus sekarang kejadian, jadi tidak, tidak harus Tapi saya berpikir bahwa kita perlu menambah wawasan Karena saya sendiri sampai sekarang ini, selain tentunya wawasan di bidang ilmu saya sendiri Jadi biologi juga hal-hal umum seperti ini, jadi saya caranya bagaimana Twitteran Jadi, kalau saya justru di balik kalau ada mahasiswa ke saya, saya harus apa? Kalau dosen lain melarang medsosan, justru kalau saya, saya suruh medsosan Supaya orang nanti yang bicara, jadi medsosan itu digunakan untuk itu Jadi kurang lebih seperti itu Nama saya Erwin, ibu dan bapak, saya itu lahir di Surabaya, tapi besarnya di beberapa tempat Bapak saya mutasi gitu, SD itu, wah gimana-mana saya Terus SMP, mulai ada di Surabaya, SMA, kemudian mulai kuliah di Bandung, di teknik geologi Nah, bidang saya sendiri itu hidrogeologi, jadi hidrogeologi itu air tanah Jadi, yang mempelajari air tanah yang ada di sumur itu berasal dari mana, prosesnya, apa saja yang telah mengalami Mengalami pengotoran atau tidak, dan seterusnya, itu bidang saya sendiri Nah, kemudian sampailah saya, itu waktu itu post-doc, tapi tidak formal sebenarnya, itu di tahun 2014-2015 di Sydney Karena saya S1 sampai S3 itu di ITB Jadi saya ITB asli Ya, lulusan Indonesia asli Dan saya, Alhamdulillah bisa membuktikan bahwa kuliah di dalam negeri itu tidak harus lama Jadi, saya S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 setengah tahun Bukan karena apa-apa, pinter juga tidak terlalu, tapi saya itu, ini, punya milestone gitu Milestone yang, ya orang bilang mungkin self-driven Jadi, kalau saya sudah ingin sesuatu, saya cari cara gitu Supaya itu, tercapai Nah, karena saya sering berlatih, maka Pembimbing juga Tidak ada kata lain, kecuali meyakini kan Itu hanya karena saya latihan saja Jadi, kunci S3 atau S2 tepat waktu di Indonesia ini Sebagaimana keras supaya kita untuk meyakinkan pembimbing menurut saya Nah, sambil saya twitteran waktu post-doc itu Kemudian, secara tidak sengaja saya masuk ke suatu komunitas Kenal dengan banyak orang yang mempraktekkan sains secara lebih terbuka Gitu Jadi, kalau ibu dan bapak Mungkin dulu waktu SMP, mungkin SMA itu mulai dikenalkan bahwa Apa sih kaida ilmiah itu kan harus selalu bisa dibuktikan Bisa diuji ulang, bisa di cas ulang dan seterusnya Nah, sekarang ini yang seperti itu Proses itu bukan lagi Apa namanya, bukan lagi menjadi perhatian Itu masalahnya Teman-teman ibu dan bapak Selain pustakawan ini termasuk teman-teman saya Sekarang lebih mengejar masalah output final Makalah dalam hari ini Kenapa? Karena itu yang dihitung dalam kenaikan pangkat Gitu Jadi yang dikejar itu, itu Sampai yang ininya Ada banyak juga yang terlupakan Jadi, seringkali yang ininya itu bukan Bukan Salah atau bukan sembarangan, tidak Tapi, ya tidak didokumentasikan dengan baik Padahal, kalau kita merujuk kepada pidato Menuris tak dikti zaman kemarin Sampai tadi pagi, eh tadi pagi ada apa? Natser itu di pertemuan di situ Saya juga bertanya langsung ke beliau Jadi, yang diutamakan adalah apa? Kalau pidato Padahal itu adalah kolaborasi Ya kan? Reputasi Kemudian apa lagi? Kemajuan yang progresif Lompatan-lompatan Nah, itu semua itu sebenarnya Tidak akan bisa dicapai Kalau yang proses ini Tidak kita Perhatikan Ya misalnya, contoh-contoh begini Ini sebenarnya saya menyampaikan ini Dalam rangka ini, Pak Bustakawan itu Sebagai advocate Jadi ibu dan bapak itu Menurut saya Adalah orang yang paling Di bidangnya pada saat Ditanya Ini saya punya hasil riset terus diapakan Itu sebenarnya ada di Di Bustakawan Ibu Jadi, kalau di luar negeri itu Itu fungsi Bustakawan Ya terlepas dari Kemudian Mungkin ibu dan bapak merasa Fungsinya kalau Di Indonesia itu Dikerdilkan Tapi sebenarnya Dari sisi ilmu pengetahuan Sejak kuliah itu Ini sebenarnya yang Yang Menjadi kekuatan yang benar bapak Jadi untuk mengadvokasi orang Ya kan? Itu menjelaskan Mempengaruhi Ya kan? Ini Kemudian Memfoster Membina Jadi Bapak ibu Doktor Peneliti Guru besar Bahkan Oleh ibu dan bapak Sebenarnya Adalah subyek yang Untuk dibina Sebenarnya Untuk urusan apa? Untuk urusan Seperti ini Masalah Apa namanya Praktek Praktek Melakukan Diseminasi Riset Kemudian Melakukan Pengaksipan Kemudian Bagaimana Mencari Informasi Karena Data Database Komersial Misal Skopus Misalnya Ada ya Karena kalau UGN Itu yang saya tahu Intensif Pak Pengelola Universitas Indikatornya Apa? Punya channel Youtube Itu Mereka Ini Pak Jadi kegiatan seperti ini Mereka Ada orang yang Gak usah Saya tahu sendiri Tidak pakai Tidak pakai Peralatan yang Sangat canggih Kamera mahal Anak-anak pakai handphone Anak pakai laptop Itu didokumentasikan Terus sering membuat Tutorial Begitu Nah Saya Berharap Undip Satu saat Akan Begitu Karena kalau tidak Ibu dan bapak tidak ada lagi Dosen pun Tidak ada yang secara sanggar Ngajarin mahasiswanya Tadi bagaimana mencari Informasi Masalah Mencari Apa namanya Makalah Begitu ya Itu tidak ada Apalagi di jaman Digital ini Seolah-olah Dosen itu melihat Wah Anak-anak ini kan Dari saya SRK sudah pegang handphone Gak mungkin Gak ngerti Cara mencari informasi Padahal Ya gak ngerti Ya kan Ibu dan bapak pernah mengukur gak Itu Database yang dilanggan oleh Perpustakaan Diaksesnya Berapa kali Dalam sebulan Oleh siapa Sudah pernah dibuat Mungkin sudah Mungkin sudah Mestinya sudah Tapi seringkali itu Juga tidak Dipakai oleh Manajemen Ya Universitas Nah Dianalisis Ya betul Saya yakin ada Kenapa Karena sekarang kan Semuanya pakai IP kan Yang didetect Nah Kemudian fungsi yang kedua Itu adalah Sebagai Yang utama itu Provider Mengomong mas Ibu dan bapak itu Sekarang Mungkin fungsi yang dulu itu Menjadi pengawal buku-buku cetak ini Katalog Dan lain-lain Tapi kemudian Berkembang Tidak hanya itu Termasuk data Istilahnya Di luar negeri Data stewardship Dari data Wali data Sebagai wali data Itu pustakawan Kalau di luar negeri Yang merawat data Research Ibu bapak Profesor itu Ya pustakawan Ada dimana Itu ya Nah Seperti itu Jadi Sebagai provider Apa fungsinya Untuk Menjaga Ketersediaan Jadi Ibu bapak Memastikan Jurnal apa yang dilangan Database apa yang dilangan Dan seterusnya Kemudian Memastikan Ada akses Akses Terhadap Informasi Nah Disini memang Seringkali Ada Apa istilah Eh Ada Daerah abu-abu Dengan orang yang Pegang IT Itu masalah akses Ya kan Tapi Khusus untuk akses Tentang informasi Yang sifatnya ilmiah Mastinya Pihak IT Merawat Sistem Pihak pustakawan Merawat Kontennya Dan bagaimana Menyampaikan Nah Ini juga Diseminasi Nah Ini menurut saya Fungsi yang ketiga Ini lebih penting lagi Maintenance Jadi misalnya Begini Saya membayangkan Perpustakaan itu Tadi ya Selain koleksi Ini koleksi digital Terus nanti Koleksi data Data primer Itu juga Dikoleksi oleh pustakawan Itu bagaimana Menjaga Agar data ini Itu 50 tahun lagi Masih bisa ditemukan Begitu Ya Jadi Tidak Tidak Agak tipis bedanya Dengan fungsi Kearsipan Itu apa Arsiparis Agak tipis memang Ininya Jadi Saya membayangkan begini Jadi Jadi Makanya Saya kasih The guardian of knowledge Pustakawan Ya kan Mungkin Kalau Doxen Dan penelit itu Guardian of science Tapi Pengetahuannya Sendiri itu Penyebarannya itu Ada di tangan Pustakawan Terutama ini Democratization of knowledge Jadi pengetahuan Yang dihimpun Dalam 1 tahun 2 tahun 3 tahun Dan seterusnya itu Harus bisa Dibebaskan itu Fungsi siapa Pustakawan Menurut saya Karena Dosen Urusannya Cuma dari meneliti Terus menudukan makalah Wih beres Selesai Yakin saya Yakin Saya sudah ketemu banyak orang Itu Jadi Mereka itu Di kepala beliau-beliau itu Termasuk kawan-kawan saya Membebaskan pengetahuan itu cukup dengan makalah Yang terbit di jurnal X Padahal kan Tidak ada orang normal Yang baca makalah Yang baca makalah Ya Jadi Sampai hari ini Saya tidak ada orang Yang terus Kesayang macung-macung Pengen baca makalah Kalaupun ada itu Sesama tidak normal Gitu Tidak ada orang normal Yang baca makalah Jadi Ini Kurang lebih Fungsi ibu dan bapak Nah Saya sampai bikin gambar ini Ini saya sampaikan di FBPTI Nah slide Slide ini Bisa di Apa namanya Bisa di Buka Buka Itu di Linknya RBM LIPI Bitly RBM LIPI Ini Persis sama yang Saya sampaikan di LIPI Karena ini sebenarnya Masih senada Yang ada di Yang saya sampaikan di sini Subjeknya Dan Apa yang saya sampaikan Di sini ini Tolong Tadi saya sudah sampaikan Jangan dianggap Seolah-olah Besok hari Harus tercapai Tidak Ini Tidak harus Tercapai besok hari Terus Jangan juga berpikir Berarti sudah ada yang melakukan ini Mungkin di ITB Jawabnya Tidak Podoh Tapi Setidaknya Saya kemarin Kemarin itu Seminggu yang lalu Sudah diminta oleh Pihak pimpinan di ITB Untuk Secara resmi Meluncurkan repository ITB Yang terbuka Jadi bukan repository Yang dikendalikan oleh Pemstaka Jadi ada 2 digital library Nah Menggol Jadi ini Ini Slide yang saya sampaikan di LIPI Kenapa LIPI menjadi penting Sebagai contoh Setidaknya Karena LIPI itu Sekarang sudah punya Secara infrastruktur itu Punya RIN Repository Ilmiat Nasional Yang Saya juga sendiri baru tahu Setelah diundang itu Bahwa repository itu terbuka untuk umum Untuk mengupload Bukan hanya untuk mendownload Itu loh hebatnya Jadi kan nasional Ya kan Dan Mereka sudah mengkhususkan diri Repository itu Dikasikan mayoritas Untuk data Jadi bukan untuk makalah Tapi untuk data Sebagai cantolan Kalau misalnya ada makalah Yang perlu Apa namanya Tempat untuk nyimpan data Mungkin datanya besar Jadi itu Nah ini nama saya Ini nama saya Saya biasa-biasa saja Belum Ini saya sedang ngurus lektor kepala Belum selesai Karena semua masih manual Ya Walaupun syarat semua sudah terpenuhi Tapi masih Harus minta tangan-tangan manual Itu masih saya cicil Dengan penuh kesabaran Nah Ya ini beberapa profil saya Nah ini kalau guru dan bapak Yang Pustakawan yang juga Kemarung menulis Dan meneliti Karena kalau saya jadi pustakawan Mungkin dalam sebulan Itu satu makalah Ya karena Tulusnya itu semua Ada di genggaman Gak seperti saya Orang geologi mau menulis Barus ke lapangan dulu Nyemplung sungai dulu Ambil batu dulu Iya Jadi repot Jadi jangan disaramin Masih ke gil Kemudian ini seperti biasa Google Scholar Kenapa? Karena dipita dikti Nah ini Bagusnya apa? Karena dia non profit Kalau Google Scholar itu Walaupun gratis Tapi dia sebenarnya Perusahaan komersial Kemudian ini Saya twitteran Saya juga punya Kanal Youtube Kalau saya bosen muka saya Maka saya hanya merekam suara Namanya podcast Jadi ini bisa di klik semua Terus sudah Kira-kira kan 3 bulan ini Saya mulai lari-lari Saya mulai lari-lari Termasuk tadi pagi Jadi saya sampai sini Kurang lebih jam 3 ya Terus Tidur sebentar Sampai jam setengah 6 3 pagi Terus sampai setengah 6 Karena di mobil saya tidur Setengah 6 bangun Terus lari saya Lumayan Dapat setengah 6-40 menit itu dapat 8 kilo Terus Muter aja disitu Simpang 5 dan lain-lain Karena melari itu Cukupan lagi Menyenangkan lari Jadi Akhirnya saya punya profil ini Setrafal Jadi kalau yang Pengen mulai lari Saya juga ada disini Nah ini adalah Konten Apa namanya Yang saya dan kawan-kawan Banyak orang yang berkontribusi disini Untuk Sains terbuka Indonesia Bibisana ini Jadi semacam book Kuliah online Nah jadi ini slide ini sudah Saya sampaikan beberapa kali Nah ini yang Barusan terbit Itu adalah Masalah RIN itu di cover oleh The conversation Ini beritanya Jadi Indonesia first scientific data bank Jadi RIN itu memang sudah Men declare dirinya sebagai data bank Bukan paper bank Nah Kenapa? Karena juga sejalan dengan Software yang dia pakai Itu data first Data first itu dibikin oleh Harvard Boleh dipakai semua orang Karena itu open source Dan gratis Yang Memang didedikasikan Itu data Jadi ketika Katanya sih orang RIN Ceritanya saya Katanya waktu awal-awal RIN Dindirikan Sempat dimarah Ditegur oleh Harvard Sebagai pembuat software itu Kenapa kok isinya banyak makalah Bukan data Kurang lebih seperti itu Nah akhirnya mereka Intense dengan data Kemudian Nah ini undang-undang kearsipan Di Disini jelas kok Bahwa Semua Yang dibiayai negara Itu ya hasilnya Harus bisa dibagikan ke publik Itu Bisa diakses publik Kecuali untuk Beberapa hal yang Memang dikecualikan Nah Seperti Artinya Yang dikecualikan Pasti lebih sedikit Dibanding yang Tidak dikecualikan Kan sebenarnya begitu Yang Sekarang terjadi Seolah-olah Semuanya dikecualikan Gitu ya Bahwa data itu Akhirnya menjadi milik saya Gitu Itu yang Kemudian saya Menjadi Ya gak sesuai dengan ini Jelas Ini kan undang-undang Kemudian yang disebut Arsip Itu juga Bukan hanya Laporan Bukan hanya Makalah Arsip itu adalah Rentetan proses Dari awal Sampai akhir Nah Kalau di dalam riset Bagian awalnya apa? Proposal 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 itu juga Diaksikan Itu idealnya Nah Gerakan-gerakan Mengarsikan proposal ini Sekarang intensif Dikerjakan oleh orang-orang psikolog Orang bidang psikologi Karena Mereka Mungkin salah satu dari tidak banyak komunitas ahli yang Sadar bahwa Seringkali peneliti di bidang itu Memanipulasi hasil risetnya Kenapa? Karena kan Gampang sekali Wawancara Rahasia Karena itu sangat pribadi Kemudian hasilnya dimanipulasi Agar hipotesisnya Terbukti Nah itu sudah jadi kasus internasional Oleh karena itu Mereka Berinisiatif bahwa Proposal pun Design riset pun Harus diarsipkan Gitu Yang mana kalau dalam bahasa awam Ya Proposalnya diarsipkan Gitu Jadi Nanti bisa terdeteksi Itunya Ada perubahan atau tidak Kalaupun ada Ya harus didokumentasikan Dicatat Kenapa berubah Gitu Misalnya hipotesisnya dirubah-rubah Ya harus ada ceritanya Gitu Ya Dan mereka juga Berpendapat bahwa Ini apa Saya mau ngomong apa tadi Oh Ya proposal Oh gini Ide riset Itu Kalau Tidak mau Diklaim orang lain Ya harus diumumkan Gitu Jadi bukan malah disimpan-simpan Justru malah diumumkan Agar orang kalau Mencari Mencari Menemukan itu Dan mereka Dia juga Macem-macem Ya kan Bilang saya yang pertama Jangan bilang yang pertama Gitu ya Setidaknya saya Terinspirasi dari ide itu Saya ambil metrogennya Tapi subjeknya berbeda Misalnya yang begitu kan Lebih fair Ya kan Gitu Itu Itu yang sedang Jadi Science terbuka itu Sebenarnya Kami juga Tidak ingin Kata-kata terbukanya Selalu ada Gitu Karena sebenarnya Yang disampaikan Ya biasa aja Gak ada yang lain Sebenarnya Bukan terus ekstrim Gitu ya Bilang bumi datar Gitu ya Enggak Prinsip dasarnya itu Ya biasa saja Hanya Karena ini menjadi satu gerakan Terus orang ngasih label Gitu Jadi Kurang lebih seperti itu Kemudian Nah ini juga Penting juga Untuk ibu dan bapak Ketahui Teman-teman ibu dan bapak Yang ada di gedung lain itu Itu Tidak sadar ini Masalah Apa ya Diversitas ini Alam Ada spesies tanaman Hewan Terus bahkan budaya Di sini Itu Katanya Kita itu punya 400 spesies buah Yang bisa dimakan Padahal kita tahunya cuma pisang 400 spesies buah 400 spesies buah Terus Apalagi Burung aja kita punya 1600 spesies buah Burung Ya Dan seterusnya Nah Apa yang terjadi Orang itu lebih konsen kesini Gitu ya Masalah kasta Ini apa Skor Kumulatif Ya kan Untuk naik paham Yang mana semakin tinggi Apa namanya Kategori jurnalnya semakin elit Maka sponnya semakin tinggi Orang itu Konsentrasinya kesini Tidak lagi kepada Masih tahu orang Bahwa Hei saya namun lalat aneh Gitu Enggak begitu Jadi konsentrasinya Saya namun lalat aneh Kalau bisa Yang tahu hanya saya Tuhan pun Kalau bisa jangan tahu Kan gitu Ya kan Sebaya apa Saya ketik Saya tulis ke nature Ya kan Nah Kasus ini menarik Pak Ini di tahun 2002 Ini tuh Saya tiru gambarnya Semoga mirip Ini namanya Ikan koelakan Itu Ikan yang katanya Jutaan tahun yang lalu Sudah punah Enggak ada lagi di dunia Ternyata Masih ditangkap Oleh nelayan di Manado Di tahun 2002 Eh 2001 Itu Ada Turis dari Inggris Jalan-jalan Enggak ada niat apa Bulan madu sama istrinya Baru menikah Datang ke satu pasar Terus lihat Ini ikan kok aneh Gitu Diambil Difoto Dikirimkan ke temennya Di Inggris sana mungkin Terus di jawab Kalau ini benar Itu ikan itu sudah Difonis punah Jutaan tahun yang lalu Nah terus Dia nulis Di makanlah Nature Di makanlahnya juga Sebenarnya Enggak ada analisis apa Di black apa Enggak Enggak ada Cuma melaporkan Bahwa dia temukan ini Gitu kan Kurang ajar Dalam Sorry bukan Kurang ajar dalam arti Apa ya Menemukannya Terus dia tidak boleh Melaporkan Enggak Tapi kan terus Yang menjadi aneh adalah Gara-gara itu dimuat Di nature Orang menjadi menganggap Itu seolah-olah Ya kan Rocket science Ya itu cuma Melaporkan Gitu Enggak ada Ini belum-belum Di black-black Yang lebih ini lagi kan Ya orang Orang Indonesia ada di mana Gitu Ya kan Jadi itu yang Ini saya presentasikan Awal tahun kemarin Di Brussel Nah terus ini cerita sedikit Masalah ingatkan Dan orang juga tidak sadar Nah ini saya sampaikan ke Pak Natsir tadi pagi Saya tanya Kan dia bilang masalah Diversitas Terus Orang tidak bisa disamakan Oh langsung saya tanya Ya Bapak betul Bidang ilmu tidak Punya keunikan masing-masing Seterata pendidikan S1 S2 S3 Vokasi punya keunikan masing-masing Tapi kenapa dosanya diukur dengan cara yang sama Gitu Ya kan Saya rekam kok itu Ada di rekaman suara saya Nah ilmu itu begini Ada yang Pohonnya itu Keribu Terus Ininya juga Keribu Begitu ya Lebar Ada yang ininya Keribu Tapi ininya Kurus kebawah Dan seterusnya Ya kan Dan fungsi utama Taman apa Sebenarnya bukan indah atau jeleknya Tapi kan O2 ini Nah Sekarang ini Kita itu seolah-olah Melupakan masalah O2 nya Yang dilihat itu Oh pohon ini cocoknya Di ruang tamu Dan yang itu Ada di pinggir toilet Gitu Gitu Jadi Apa namanya Gerang lebih seperti itu Nah posisi pustakawan Bagaimana ya Posisi pustakawan itu Mendisplay ini semua Bahwa ada pohon-pohon ini Terus yang berikutnya Ini konteksnya Itu Kita itu Sudah melupakan kredibilitas Karena Kita mengejar prestis Ya kan Jadi Sudah Gak ada Misalnya Oh ada berapa orang Yang mau miru Kerjaan saya Gitu ya Miru dalam arti Bukan menyitir ya Meniru tapi Misalnya kontak saya Parut Kemarin itu pakai apa Ya bikin itu Oh saya pakai ini Gitu Kodenya ada disitu Di copy paste saja Gitu kan Supaya bikin hal yang sama Itu sudah hilang Yang diukur itu hanya citasi Nih Citasi semua Buat saya juga agak aneh Gitu ya Ini seolah-olah ini loh ya Kita itu Menilai Restoran sate Bukan dari Rasa satenya Tapi dari jumlah sate yang terjual Gitu Padahal kan tidak harus Satenya terjual itu Enak Ya kan Tidak harus Bisa jadi orang yang terpengaruh Menjadi bilang Oh enak juga ya Padahal kalau tidak Apa Mungkin bilang Saya aja Nah Terus Orang juga teman-teman Ibu dan bapak itu Sangat tergantung kepada Pihak ketiga Jadi saya Sampaikan juga ke beberapa komunitas Dosen itu adalah Mungkin satu-satunya Salah satu diantara tidak banyak profesi yang sangat tergantung dengan pihak ketiga Untuk mengakui Kepakarannya Nah Salah satunya kan ini Publisher Penarbit 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 Springer Nature Itu lebih Peken Lebih bereputasi Dibanding penarbit Undir Jurnal teknik Gitu ya Gitu Padahal isinya Apa ya Ya Pasti ada gradasi Dalam arti beginilah ya Yang namanya orang dikasih uang Banyak Ya dia mungkin bisa Presentasi pakai itu Tapi kalau Dia tidak dikasih uang banyak Cuma dikasih kertas sama pensil Mungkin hanya Pakai gambar tangan seperti ini Tapi kan tidak bisa dibilang bahwa ini lebih jelek dibandingkan presentasi dengan itu Ya kan Nah orang itu sekarang ini Publisher Padahal publisher itu Perannya Hanya dari sini Kesini Diakui atau tidak Jadi penarbit Kalau misalnya ada jurnal disini Penerbit apapun itu Termasuk jurnal unik Ya Itu kan hanya masalah ini Peer review Terus Kalau sudah selesai di layout Terus Ditaruh di website Kasih warna-warni Kan supaya orang datang Kan ini Pak Sementara Dari sini kesana Itu kan urusan peneliti Tapi kok Kenapa peneliti Para dosen itu Tergantung sekali sama orang yang urusan packing gitu Dan gambar ini bukan kata saya yang bilang itu bule asli Itu namanya Dia nge-tweet ini Terus saya gambar Awalnya cuma dari tweet dia tulisan terus saya gambar Ini bule asli Bule aja ngomong gitu Ini bukan orang Dari dunia ketiga yang menghindar untuk publikasi Pakai dalam bahasa yang Bukan bahasanya sendiri Bukan Orang budek Ya kan Kemudian Nah sekarang bagaimana kita mengatasi ini Nah ini sebenarnya slide tidak banyak Saya dan teman-teman banyak komunitas sains terbuka itu ingin agar orang itu lebih menghargai proses Sudah itu aja dulu Jadi ini harus Jadi yang disebut reputasi adalah Kalau banyak orang yang bisa bikin kue yang sama Persis Dengan yang kita bikin Atau bahkan lebih enak dari yang kita bikin gitu Itu gimana caranya Jadi konsentrasinya ini Bukan yang ini Bukan yang ini Ini secara administrasi diminta oke Tapi ini tolong dipenuhi juga gitu Jadi saya dalam hal ini juga Dengan kekandangan yang lain Posisinya sudah tidak lagi menentang Tidak menentang ini jurnala paskopos Enggak Penuhi itu Silahkan Tapi anda semua harus sadar bahwa Kenapa nulis kesitu Kan yang minta administrasi Andanganku atau tidak Yang minta administrasi gitu Beberapa bulan yang lalu Ada lulusan dari kampus saya Yang dilabeli lulus dengan Jurnal yang terbit di Makalah yang terbit di jurnal yang terindeks Posis kia Terus saya tanya Si orang ini sudah lulus Saya tanya Sekarang sudah lulus kan mas ya Apakah dalam waktu dekat akan Menulis dan membaksa Indonesia Jawabnya berat dan lama Mungkin gak dijawab juga sampai akhirat jawab Kan aneh Dia melakukan riset yang sangat penting Yang terkait dengan kesehatan Tapi mempublikasinya Mempublikasikannya tidak dalam bahasa Ibunya sendiri Itu kan aneh Setidaknya beginilah Oke anda nulus kesalahan kesalahan Mbok Diterjemahkan kan gitu Nah pada saat mau menerjemahkan Nah ada masalah Terkait dengan apa? Copyright Nah itu masalah yang berikutnya Yang sedang diperangi gitu Penelit itu kalau urusannya hanya ini Kenapa terus menghak-hak semua gitu Itu yang sedang kami Jadi tolong di-check bagi para pengelola jurnal Copyright transfer agreement itu Jangan ada Bila perlu Ya kan Kalaupun perlu Jangan pernah bilang bahwa Hak cipta penulis ditransfer Dipindahkan ke penerbit Jangan Ngapain Gak ada perlunya juga sebenarnya Reputasi Jurnal kan sebenarnya sudah bisa ditangkap Dari apa Karena ada Makalah yang bagus Banyak orang akses Kesitu kan sudah selesai Apalagi Gak ada Janganlah pakai Kayak inilah Kalau zaman dulu kan kita lomba puisi gitu kan Terus Semua puisi yang dikirimkan adalah Hak milik Panitia Itu menurut saya Aturan zaman flint Ya kan Nah Pada saat kita mengirimkan ke jurnal yang tadi Meng-H-H-I semua tadi Maka kita mau menerjemahkan itu juga harus izin Padahal Padahal ya Saya kasih lihat ini Saya tunjukkan Ini Saya selama sebulan kebelakang ini Memang Dengan sengaja Ingin menghasilkan sesuatu dalam bahasa Inggris Tapi tanpa saya harus mengetik sekalipun kata Bahasa Inggris Dengan Google Translate Saya sengaja Sampai membalas email aja Saya pakai ini Jadi Dia Ini ya Ini kalau saya buka Bahasa Indonesia Ini bahasa Inggrisnya Bentar Ini saya Ini sudah dalam itunya Bentar Bahasa Indonesia ini kok hilang Ada Oke Oh ini ini Ya Ini Ini aslinya Saya nulis email ini Dalam bahasa Inggris ini Ini bukan saya nulis Sekarang coba kita Nah Coba sekarang kalau Bapak Ibu jadi orang Inggris Sebentar ini kok Tidak Ini Oh oke Copy Ngomong-ngomong mata saya itu sudah plus sudah sejak seminggu ini Saya itu sedang mencari posisi yang enak Progresif ya bu Ternyata Gak enak jadi orang tua Nah jadi ini Thank you for all the information Sorry for taking a long time to reply to your email Ini Saya tes Kalau besok dia bertanya Ini maksudnya apa Berarti gagal Google Translate Kalau dia membalas Sesuai apa yang saya mau Sesuai pesan saya Berarti dia ngerti Ya kan Ini Ini coba aja Bapak tes ya Ini bahasa Inggrisnya benar gak As such As such I cannot yet promise That my university Will buy Cukup kan gitu Bahkan saya pernah eksperimen juga Saya nanti pakai bahasa Jawa Pak Terus Pernah Pak saya share di Facebook saya Coba di cari Terus ini Dengan otomatis Memilih Javanese Mendeteksi oh ini Javanese Berarti yang internasional itu bahasa Inggrisnya Atau Google Translate Menurut saya Google Translate Bukan bahasa Inggrisnya Kok dia bisa mendeteksi kok Javanese Dan ini tuh ada Afrika Sebagian Itu luar biasa Sementara kita mengenai pantat aja Harus belajar bahasa orang lain Saya sudah melakukan Dan nanti akan saya laporkan Saya bikin proyek Nulis makalah dalam bahasa Inggris Full Tanpa saya sekalipun nulis dalam bahasa Inggris Sedang saya buktikan Ya jadi itu kurang lebih Jadi kembali lagi kesini Nah tadi ya masalah Translate Bahkan kita pakai gambar kita sendiri aja Harus icin Itu kalau Apa namanya Copyright transfer agreementnya itu Tolong Ini menjadi Ini juga Apa namanya Ya wawasan bagi pengelola jurnal yang ada diundir Yang saya tahu beberapa jurnal Mestinya banyak Tapi yang saya tahu beberapa Saya tahu sendiri Sudah bagus Misalnya Penarbet tidak mengambil alih Ada gitu-gitunya Indonesia itu Jurnal di Indonesia Bagus Jadi Ya tahu posisi lah penarbet itu Nah sekarang masalah data Banyak orang bilang Datanya kan mahal buat saya dapatnya Apa namanya lah Kalau dibagi-bagi begitu orang kan enak sekali Ya kan Ya kan Nah justru kalau saya saya balik Kalau data itu mahal Supaya murah Ya harus semakin banyak orang tahu Kan jadi murah Ya kan Kalau sudah mahal yang tahu hanya dia sama Tuhan gitu ya Gimana gitu ya Ya memang mahal kan gitu ya Nah jadi artinya apa Lagi pula begini Apa Data itu bisa didapatkan Pakai uang sendiri Bukan Pasti jawabannya bukan Tidak Uang dari mana Dari swasta bukan Mungkin ada yang jawab iya Mungkin ada yang jawab tidak Mungkin dari dikti Ya kalau sudah jelas dari dikti Terus jadi punya saya gimana ceritanya Ya jadi itu Nah jadi siklus data itu Begini Data itu awal tahun ya Bulan Januari Itu dipikirin Kita mau Apa namanya Meriset apa Terus mulai Maret April begitu Data dapat kan Created terus dianalisis Terus dilaporkan Terus dijadikan makalah Setelah itu Ditinggalkan lupa Jadi usia data itu Hanya satu tahun anggaran Menurut saya Sekarang ini Coba aja diingat-ingat Nah Januari tahun berikutnya Mulai nanya Ini Gimana saya naruk file excelnya ya Gitu Terus Apa namanya Kita sambil nanya Saya ngapain tahun kemarin Bahkan kita sudah tidak Jadi Ini prinsip-prinsip sederhana Jadi Data itu kemana Bisa Cara satu Dikirim ke jurnal Yang kedua Dikirim ke Website Atau portal Data Yang kedua Eh yang ketiga Itu dikirim ke repository Yang prinsipnya Green Open Access Green Open Access Intinya Open Access Tapi dari diri sendiri Kalau yang jurnal itu kan Kalau kita bayar Namanya gold Open Access Ya itu Terminologi Gak terlalu Penting untuk dihafal Tapi kurang lebih Itu yang Yang Di ini Nah data itu Apa Selama ini kita Data itu kan Hanya angka Yang ada di dalam Taupe Tapi ini video Undip kan Gak seperti ITB Yang isinya cuman angka Ada social science Kan pasti ada video wawancara Itu kan data Ya kan Kemudian rekaman suara wawancara itu kan juga Data Ya kan Peta Nah ini ada Jurusan Geography kan Di sini Geology Ada Pak Thomas Teman saya Digital 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 Di sini Sekarang dibagikannya Dalam bentuk apa Formatnya pasti PDR Ya kan Yang tidak bisa diapapakan SHP nya tidak pernah dibagikan Padahal dulu waktu melakukan penelitian Di awalnya Kita Ngumpat-ngumpat Ini kenapa sih Apa namanya Dinas ini tuh bikin peta Kok PDF gitu Atau Penulis ini Bikin makalah Kok petanya PDF Kan paling cuman bisa di capture Ya kan Nah Tapi setelah jadi Laporannya Kelakuannya balik lagi Sama dengan yang itu Yang dibagikan PDF lagi Ini kan data Kemudian Formatnya Seperti apa Ya formatnya itu Mestinya yang paling gampang Untuk di Dipakai orang Ya kan Jadi SHP nya itu Harus dibagikan Ya kalau video Voice itu sudah biasa lah Mp4 Mp3 Tabel itu Kalaupun bukan Excel Ya CSV Text nya itu Kalau bukan DOJX Ya TXT Ya kan Ini aja Powerpoint Misalnya Di Beberapa bulan yang lalu Waktu Krakatau Ada longsoran Bawah laut Itu kan Jadi tsunami kan Itu ada Kegiatan di ITB Di kampus Ya itu Masalah Ya itu Kenapa terjadi Dan semua Narasumber itu Tidak ada yang Membagikan selain Tidak ada Tidak ada Jadi Saya yakin Kalau saya tanya Ini saya belum publikasikan Pasti itu jawabannya Pasti itu Padahal Ya Gak ada masalah Apa masalahnya Justru Justru orang itu Akan tahu Lebih awal Yang bikin itu bapak itu Gambar ini Yang bilang bahwa tsunami itu Bukan karena gunung meletus Tapi karena ada Satu lapisan tebal batuan Yang ada di bawah laut Longsor Dia yang nomong Bukan itu Masalah itu kemudian Di format ulang jadi makalah Ya di format ulang saja Jadi orang itu selalu Menabrakkan antara Membuat publikasi Dengan menyediakan informasi Untuk publik Itu dua hal yang sebenarnya Berbeda Tapi dianggap Bertentangan Hal yang sama Oleh karena itu Ya berkembang Ini Nanti bisa dibaca sendiri Berkembang Di situ Yang masalah ramah itu Saya itu dengar sendiri Dari Yang membuat Ya ibu dan bapak Tahu lah siapa yang membuat Sebelahan dengan saya Bilang bahwa Begini Jadi Ramah itu Tujuannya adalah Untuk mencegah Plagiarisme Jadi kalau ada mahasiswa Nyontek punya temennya Itu bisa dideteksi Tapi Yang di upload ke situ Jangan Sesuatu yang Atau material yang Punya potensi untuk publikasi Lah gimana Bukannya itu Nanti melawan Tujuannya yang itu Nanti gimana Ya kan Gak masuk akal Dan itu gak berhasil Saya ajak debat Gak mau pergi Jadi Jadi Ya apa Gitu Kalau cuman repository Bahkan di tempat saya Repository itu Hanya Nah abstrak Dan beberapa halaman Pertama Dari setiap Ya kalau hanya itu di upload Buat apa? Mending gak usah Buat makan aja Biaya mamin Makan minum Ya kan Kalau di Pemda kan itu biaya mamin Jadi buat apa repository pak? Gitu Repository itu kan Adalah versi awal Atau versi free Yang gak ciptanya itu Masih ada di tangan penulis Yang gak ciptanya itu Masih sepenuhnya Ada di wilayah undit Di wilayah ITB Di wilayah UNPAD Bukan di wilayah penerbit Gitu Kalau sudah di wilayah penerbit Jadi susah Justru sekarang itu Ibu dan bapak tau ini Apa? Tombol Unpaywall Jadi Ini Disini gak ada papan Unpaywall Ini pak Unpaywall.org Jadi ini tuh satu Beberapa orang yang membuat satu software Softwarenya itu tombol Bisa jalan di Chrome dan di Firefox Yang tombol itu Mencari kembaran dari material yang ibu bapak cari Yang dikunci oleh penerbit Yang tidak open access Dicari kembarannya yang open access Nah dia membaca Dari apa yang ibu dan bapak cari dan temukan Itu dibaca Judulnya sama gak dengan Judul yang lain yang mungkin ada di repository Gitu Jadi ini Unpaywall Ini Get the extension Ini Extension ini Ada di Firefox Dan ada di Chrome Gak ada di Internet Explorer Atau masih ada yang pakai Internet Explorer sekarang Ini Unpaywall Di Google aja Unpaywall Nanti di install Tombolnya Jadi Itu Oh Sambil ini juga Satu lagi Yang saya kenal langsung orangnya itu ini Semuanya dari luar negri pak Dua tadi Yang saya tunjukkan tadi Hanya dua contoh dari sekian banyak Resource Free Yang dibagikan orang Yang bahkan tidak belajar Macasila Gak ngerti saya Gitu Sementara disini Oh ini ada program Wah Janganlah nanti aja Itu dibaginya nanti kalau sudah Ya kan Ya ini itu Source code nya Ditaruh di GitHub Sudah kurang ini apa Tinggal copy paste orang kalau mau Bilang bahwa ini punya saya bukan punya dia Bisa dilakukan Tapi Apakah dia bisa melakukan itu Jelas tidak bisa Kenapa? Karena kodenya sudah apply Gitu Ya kan Orang Mereka membolehkan orang Meng copy paste Asal bilang bahwa itu asalnya dari sana Dan dia melakukan modifikasi Bisa itu dilakukan Namanya GitHub GitHub itu Facebooknya Para programmer Jadi misalnya saya bikin program Saya taruh di GitHub Terus Ada orang lain yang Yang Melihat Katanya habis Ada orang yang melihat program saya itu menarik Maka Portal kode saya itu sama dia di clone Dikopi Supaya masuk ke akun dia Nah tapi Garis clone nya ini Garis penggandaannya itu Terkam Bahwa yang ada di tempat saya itu Orang tidak akan salah Pasti tahu Kalau aslinya dari sini Nah saya Pada saat Meran program itu Terus melihat Ini kok Jelek ya warna layarnya ini kok Kuning sama putih Tulisannya tidak kelihatan Saya ganti ah Belakangnya kuning Depannya hitam Ya kan? Wah ini lebih enak Dilihat Terus Orang itu bisa ngasih tahu saya Eh Pak Erwin Saya bikin modifikasi Atas program anda Yang saya bikin modifikasinya ini Kalau anda Melihat ini bagus Tolong itu dimasukkan Ke update program anda selanjutnya Bisa Jadi saya Update itu Punya dia itu Saya update ke sini Jadi punya saya itu Programnya jadi punya dua Yang satu versi kuning Tulisan putih Yang satu versi kuning Tulisan putih Tulisan hitam Yang ini Bikinan sih itu Orang ketiga keempat kelima Itu akan tahu itu Kan enak hidup ini Enggak Enggak usah kan gitu Tadi saya bilang nih Kalau bisa penemuan ini Hanya saya Tuhan pun kalau bisa Jangan lihat kan gitu Nah ini Ini juga Satu Komunitas yang begini misalnya Misalnya Saya ketik Bandung gitu ya Geologi Bandung gitu Maka dia akan menghasil Mencari Jadi dia akan mencari Bisa itu Mencari semua dokumen yang tersedia secara online Dan bisa dia akses Kemudian dia akan meng-cluster Tema dari tulisan-tulisan itu Ya kan Nah Clusternya itu nanti Dalam bentuk lingkaran Nah di tengah lingkaran itu Ada PDF-PDF yang bisa di-click Semakin luas lingkaran Artinya semakin banyak PDF-nya Semakin kecil lingkaran Semakin sedikit PDF-nya Nah Kemarin saya Ini Skype dengan yang bikin ini Minggu lalu Jadi Dia nanya Gimana setelah Melakukan beberapa sesi Ini mengenalkan produk ini Ke mahasiswa Oh mereka Senang Satu Yang kedua Mereka ingin Agar ini itu Pencariannya Harus seluas Google Sekolar Ya kan Pastilah kita Standarnya Google Sekolar Yang mana Mereka bilang Tidak mungkin itu dilakukan Kenapa? Karena Google Sekolar itu Punya robot Yang bisa mencari Makalah-makalah itu Dan Algoritma robot itu Tidak dibagikan Kepada orang lain Yang tahu Hanya orang Google Ya kan Jadi jelas Gak bisa Data Google Sekolar pun itu Paper-paper itu Memang Bisa kita dapatkan Layarannya dengan gratis Tapi ibu dan bapak Tidak bisa Meng-script Mengambil daftar makalah itu Langsung masuk kadis Secara langsung Gak bisa Itu karena Di protect oleh Google Jadi Google itu Gratis Tapi Tidak open source Jadi Dua hal yang berbeda Nah Jadilah ini Ini Nah ini buat anak S3 Dari bodha bapak ini Akan S3 lumayan Jadi ini adalah Tema-tema makalah Yang ditemukan oleh Open Knowledge Map Dari Dua database besar Database besarnya itu apa? Ini PubMed Dan Base Nah saya Kalau orang-orang Garuda Portal Garuda itu Misalnya saya tembusin Orang-orang yang terbuka Saya mungkin Coba mereka Bisa entah Memasukkan database Garuda itu Disini Gitu Ya kan Nah Terus Mereka juga bilang Begini Saya nanya Ke Saya ditanya Dan saya jawab Orang-orang yang Datang ke Ke mana acara pengenalan ini saya Workshop-workshop ini Selalu bilang begini Apa sih bedanya Upload ke repository Dengan Ke mana Ke research gate Misalnya Kok gak bisa Ke research gate Kenapa? Research gate itu juga Mengunci metadata-nya Dan metadata research gate Dan academia.edu Hanya Bisa dibuka Atau dikerjasamakan Dengan pihak ketiga yang terbatas Salah satunya Google Sekolah Oleh karena itu Kalau kita Searching di Google Sekolah Banyak PDF Yang di research gate Katut kan Masuk di situ Itu karena mereka bekerjasama Nah ini Karena mereka Non profit Tidak bisa membaca research gate Karena mereka harus Kerjasama dengan research gate Nah Yang bisa mereka baca Adalah Semua full text online Yang bukan PDF Foto Ya kan Yang di upload Di media-media Yang bisa mereka akses Secara terbuka Salah satunya adalah Repository Nah jadi Ya Oleh karena itu Saya tadi bilang kan Ya kalau misalnya Cuma Abstract Atau beberapa halaman Di depan Atau bahkan Mungkin abstractnya itu Model foto Tidak bisa di copy paste Ya buat apa Bikin repository Gak akan ada software Pihak ketiga Yang bisa membaca Gitu Karena sekarang kan Text mining Inginya Text mining itu Hanya jalan Kalau yang Di mining itu Bukan foto Yaitu text Gitu Nah ini contohnya Jadi ini semua Kodenya Terbuka Ya jadi Itu Kemudian Eee Apa namanya Repository itu Juga sebenarnya Bisa lebih Bervariasi Ya Eee Apanya Format filenya Ya kan Yang tadi saya bilang Peta Dan lain-lain Kemudian Eee Tentunya Repository itu Juga terkait Dengan beberapa hal Misalnya Softwarenya Apa Ya kan Tapi software-software Utama Yang dipakai oleh repository Contoh Eprints Dataverse Gspace Sudah punya template Itu Sudah punya template Itu saya buktikan sendiri Saya membuat Repository ITB yang ini Saya membuat repository ITB yang Eprints Ini bukan repository yang sama Yang dipelola oleh Perpustakaan Pusat ITB Ini Si Si Installernya Itu sama sekali buta Terhadap masalah ini Dia belajar sebentar Dia install Dan ternyata Bisa langsung Ditemukan Secara online Dengan cepat Dokumen-dokumen yang ada Disini Dokumen-dokumen ini Bisa ditemukan dalam waktu kurang dari seminggu Gitu Ya Jadi Sebentar Browse by auto Nah Jadi Disini Beberapa Penulis Ya Ini lah Pengguna Apa namanya Pengguna repository yang ITB Ya baru ini Belum banyak Yang terbuka ya Ya Kebanyakan ya saya Gitu Ini ada bukunya Pak Mikra Judin Saya sudah minta izin Untuk bisa dimasukkan Kesini Dan ini Bisa dicari dengan Mesin pencari biasa Atau Google Scholar Dan waktu kurang dari seminggu Ditemukan Dan langsung masuk ke profil Google Scholar yang Bersambutan Jadi misalnya kita Google ya Apa ini Perfisika Perfisika Micra Micra Judit Nah Masukkan Ini Bisa dicari Gitu Jadi Software Software repository itu Sekarang sudah Sedemikian rupa dibuat Agar Sudah otomatis Saya semua ramah Dengan mesin pencari Dan lain Jadi Sudah tidak Rumit Jadi Perlu software Perlu Yang Pasti Perlu Storage Dan seterusnya Terus mungkin Perlu juga Ini Metadata penting Nah Metadata ini mungkin akan Merepotkan buat yang Males ngisi Nah Ini mungkin Bisa diatasi Dengan Adanya admin Jadi si uploader itu Dosen Atau Mahasiswa yang sudah Mendapat otorisasi Dari dosen Pemimpin Itu cuma mengisi Metadata Dasar Misalnya judul Penulis Abstract Upload Nanti ada team Dari Perpustakaan Yang melengkapi Memang ini agak banyak Kalau mau Lengkapi Jadi dosen Memang begitu Malas Dosen itu Pada dasarnya Manusia paling malas itu Adalah Pada saat dia perlu informasi Pasti yang bilang begini Ini kenapa sih Gak bisa di-shot Berdasarkan tahun Nah Gimana mau di-shot Berdasarkan tahun Ngisi tahunnya Males Misalnya Atau Seberapa banyak dokumen Yang dihasilkan oleh Fakultas X Misalnya Pak Ya bagaimana bisa Di-filter Kalau Informasinya tidak ada Gitu Iya kan Pak Jadi pada dasarnya Mualas Terus yang kedua Mungkin ini Nah DOI Nah DOI itu Sekarang sudah menjadi Semacam Standar lah ya Bahwa Yang bisa di-DOI-an Sekarang ini kan Baru makalah Padahal Crossref Sebagai Penerbit Kode DOI Itu tidak membatasi Hanya makalah Itu Apa namanya Data Yang ada di repository Upload Data itu Bisa juga dikasih DOI Gak ada masalah Karena Crossref sendiri Sudah punya pemisahan Antara DOI makalah Dengan DOI data Gitu Nah selama ini Yang menerbitkan DOI Untuk data Itu namanya Data Site Tapi gak tahu Kenapa kok Organisasi data site Ini kurang Tidak se-intensif Crossref Gitu Kemudian Nah ini mungkin Penting juga Lisensi Jadi disini Pihak UNIP Atau Universitas Manapun Harus menentukan Pada saat dokumen Sudah di-upload online Lisensinya Untuk pengguna itu Apa Jadi lisensi Itu adalah hak Yang kita berikan Sebagai pengguna Kepada pengguna Tanpa harus Minta izin Ke kita Nah lisensi Itu Banyak Biasanya orang pakai ini Creative Commons Attribution Biasanya Ya Kalau Public Domain ini Banyak orang Masih Berarti Orang bisa dong pakai data saya Tanpa nyebut itu Dari saya Public Domain Jadi kalau CCO Itu Kita tidak wajib Tapi hanya dihimbau Tapi kalau CC BY CC Ad� Itu wajib Menyebut Gitu Nah kalau Kode program Biasanya pakai MIT License Atau GNO Lancer Dan seterusnya Tapi Mestinya pakai ini aja Bisa Atau dikasih Embel-embel Tambahannya itu Misalnya Non-komersial Itu juga bisa NC CC BY NC Nah kalau Maintainer ini masalah orang Tergantung ini Pustakawan itu Mestinya Harus selevel Menurut saya Orangnya Yang tingin Dan seterusnya Nah ini Caratan Jadi selama ini Kita terlalu fokus pada Luaran konvensional Dan Melupakan luaran yang memiliki Jangkauan lebih luas Manfaat riset Terutama dalam Publik adalah untuk Komunitas Bukan pribadi Gambar terpenting adalah Bukan penerbitan Hasil riset Dan jumlah Macem-macem ini Tapi sejamanan Bisa kita mampu Sehingga Jadi intinya Ilmunya itu Berkembang Gimana caranya Jadi Nah ini Question and Answer Jadi waktu di Libby Kemarin itu Banyak Pertanyaan Online Di Libby ini kan 20 pertanyaan Banyak Yang hitam pertanyaan Yang biru itu Jawaban saya Jadi kurang lebih seperti Itu Bapak Ibu Jadi Sekarang Kenapa saya sekarang Terus menerus Kampanye ini juga Karena Inarchive itu Saya khawatir tahun depan Akan Face out Kenapa Karena Pihak OSF sendiri itu Dukungan dananya Ternyata Sudah tidak mampu Untuk Meng-cover Biaya operasional Seluruh Preprint Server Yang ada di dunia Yang induknya di mereka Kan banyak Ada yang tentang Paleontologi Ada yang tentang Psikologi dan lain-lain Nah saya lebih Mending memilih Untuk face out Saya Minta Grace period Misalnya 3 bulan pertama Tahun depan Gak usah ditarik Karena biayanya itu Untuk operasional itu Inarchive itu Harus keluar Bukan harus keluar Harus mengumpulkan Sampai 20 ribu dolar Dengan Karena Inarchive kan Paling banyak Dokumen yang di upload Hampir 12 ribu Tadi pagi itu Kurang 5 dokumen lagi Sudah 12 ribu Yang di upload ke Inarchive Nah itu Ongkosnya Setahun 22 ribu dolar Ya karena pakai skala sana Ya kan Gitu Saya dalam hati Kalau saya punya uang segitu Ya kenapa Enggak bikin sendiri Gitu ya Tapi saya menghormati Mereka juga Karena non profit Jadi perlu Dana Maka mungkin Desember ini Saya harus menyatakan Itu Bahwa Makanya di dalam posting-posting saya Kan saya mulai bilang Inarchive itu bisa ditiru Bukan barang baru Kan gitu Itu mulai Repository ITB yang tadi saya bikin Dua tahun yang lalu saja Itu sebenarnya Bisa Mengantikan Kan yang dicari orang Di Di Repository itu apa Bisa ditemukan orang lain Kemudian kalau Mungkin bisa masuk ke profil Apa Google Scholar saya Misalnya Orkid pun bisa Asal ada DOI nya Itu masalahnya Jadi kalau repository Ibu dan Bapak itu Bisa menempelkan DOI Maka bisa langsung masuk ke Orkid Kalau tidak ada DOI Orkid tidak bisa Nambil Karena yang Mereka kerjasamakan itu Dengan Crossred Orkid Kerjasama dengan Crossred Nah tapi Kalaupun tidak ada DOI Google Scholar bisa Terus ini Open Knowledge Juga bisa Dan sebagainya Gitu Kurang lebih Jadi Yang terakhir Mari Ini masalah Open Access Mandiri ini Harus kita Minimu Galahkan Gitu Karena bukan masalah apa-apa Tapi karena kita Sedang mempraktekkan Hak milik kita sendiri Ya jadi Karya kita Desertasi Tesis itu Hacetannya dari kita Full Itu yang kita Dorong Untuk Bisa lebih Dokumentasinya Lebih kuat Gitu Ya jadi Kurang lebih itu Mohon maaf Kalau ada salah Terutama ini Tadi menedak Karena saya Tadi ternyata Cuman acaranya jam 12 Gitu Saya kalau Pergi Terus cuma satu Acara itu Kayak Terlalu mewah Saya cari-cari Oh ada bulis Bulis kalau saya main kesitu Bisa gak ngobrol Gitu Kok bisa pak Saya kesini Gitu Kurang lebih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa bertanya Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih